Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita membahas mengenai praktikum pada mata kuliah sistem operasi Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kerja sistem operasi pada bagian dasarnya Menggunakan sebuah aplikasi simulator yaitu OS Simulator PUOS Simulator yang kita gunakan ini adalah sebuah simulator yang interaktif Yang dibuat untuk mendukung pembelajaran dengan mensimulasikan kelakuan komputer dari sisi hardware maupun software Di aplikasi ini dibuat oleh Besip Mustafa dari Department of Computing di Edge Hill University United Kingdom Aplikasi ini mengembangkan visualisasi dalam bidang arsitektur komputer dan sistem operasi Komponennya ada tiga yaitu CPU Simulator, Compiler, dan OS Simulator Kita bisa download aplikasi ini dari http www.teach-sim.com Pada tampilan websitenya kita pilih download di sebelah kiri dan installkan ya Kalau sudah di download di installkan ikuti langkah penginstalannya Nah kita lihat layar kerja CPU Simulator ini Ini adalah layar kerja dari CPU Simulator Bagian pertama dia bagiannya ada 4 Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat Pada tampilan yang pertama ini dia adalah bagian CPU Simulator Berikutnya di sini di bagian spesial CPU Register di bagian bawahnya ada tampilan berikutnya yaitu Compiler dan OS ya Ada tiga tampilan yang akan kita bahas Ada tampilan CPU Simulator, ini tampilan CPU-nya Kalau kita klik Compiler, nanti muncul kotak dialognya dan ada tombol close juga untuk kembali ke CPU Simulator ini Dan OS untuk melihat bagaimana pada tampilan sistem operasinya Nah aplikasi ini sangat dasar sekali, jadi agak jauh dari tampilan sistem operasi yang kita gunakan ya Jadi ini berada di bagian paling dasar untuk berinteraksinya kodingan sistem operasi dengan mesin atau dengan perangkat elektronik Tidak seperti pada interface-nya ya, tidak seperti pada tampilan yang kita gunakan sebagai user Bagian yang pertama adalah CPU Instruction in Memory RAM Jadi instruksi ini tersimpan di Memory Dan kalau misalnya sudah waktunya untuk dieksekusi, maka dia akan masuk ke cache, ini bagian cache memory Nah pada cache memory akan ada program list Akan disampaikan berikutnya ke CPU Register Untuk dihitung atau disini proses untuk ya seperti kertas buramnya ya Proses perhitungan, kalkulasinya terjadi disini Anda arahkan kesini ada PC, SR, BR, SP, ini ada kepanjangannya semuanya Disini terjadi proses perhitungan dan hasilnya akan tampil pada CPU Register ini General Purpose CPU Register Ini tampilan dari OS Simulator Berikutnya Ini kalau diklik tombol Compiler Ini tampilan dari Compiler Ini adalah tempat input untuk bahasa tingkat tinggi Kemudian ini proses compile-nya akan tampil disini Dan kode programnya akan ada disini Ini proses compiler Jika sudah di-compile, nantinya kita bisa load in memory dan akan masuk ke CPU Instruction disini Berikutnya ada tampilan OS 0 Ini adalah tampilan dari OS Simulatornya Ada Running Process Ada Ready Process Ada Waiting Process Ada Sedulernya memakai First Come First Safe atau SJF atau Round Robin Round Robin Round Robin-nya berapa slice time-nya Apakah dia priority atau frame type dan non-frame type Nah disini ada OS Control dan Program List disini Ini tiga tampilan dari OS Simulator Kalau sudah kita close Ini tampilan utamanya yaitu CPU Instruction Berikutnya kita akan mencobakan Untuk latihan yang pertama Yang akan kita Olah pada CPU Simulator ini Adalah dengan nama Average Perintahnya adalah Memasukkan angka 4 Memasukkan angka 6 Angka 4 disimpan di R00 Angka 6 disimpan di R01 Kemudian ditambahkan nilai yang sudah tersimpan pada R00 dan R01 tersebut Kalau sudah ditambahkan Disimpan pada memori R01 Berikutnya Yang sudah disimpan ini pada R01 dibagi dengan 2 Dan simpan lagi pada R01 Nah berarti kalau 4 ditambahkan 6 Kalau ditambahkan berarti jumlahnya 10 Dibagi 2 nilainya 5 dan tersimpan pada R01 Disimpan juga Dipastikan disini sudah kita simpan Store base-nya Kemudian halt atau berhenti Nah kita cobakan pada CPU Simulator Pada program name di CPU instruction ini Kita ketik Average Tapi karena ibu sudah membuatnya tadi Ibu buat menjadi Average 2 Tapi anda tetap buat menjadi Average ya Base addressnya 200 Klik tombol add Maka akan ada pada program list ini Berikutnya kita ke instruction Klik add new Di tombol add new ini akan memunculkan kotak dialog ini Disini ada daftar opcode Untuk kontrol transfer Aritmetika Data transfer Logika I.O. dan miselanius Coba anda cek-cek saja Apa saja yang terdapat pada opcode Masing-masing tab ini Nah untuk Proses yang tadi Yang pertama kita masukkan Angka 4 Move Value 4 Kemudian registernya Kita simpan di register Nah disini Ibu membuatnya di register 01 Jadi agak berbeda Dan anda ikuti yang di latihan Yang pada modul ya Kemudian masukkan lagi Move 6 Pada register 02 Nah disini Masuk ke daftar Instruksi yang akan diolah oleh CPU Dalam bahasa mesin Kemudian Angka ini Angka yang tersimpan di 01 dan 02 ini Kemudian di add Di add Ambil perintahnya di bagian aritmetik Add Nilai yang ada di register 01 dan nilai yang ada di register 02 Dan destination operannya dia akan disimpan lagi di R02 berarti tersimpan di register R02 Kemudian setelah masuk perintahnya lanjut dengan membagi Dibagi nilai yang ada di Dibagi 2 ya Dibagi 2 Dan simpan di R2 Kita new instruction lagi Jika sudah seperti ini Selanjutnya kita simpan Perintah penyimpanan Perintah penyimpanan berada di Berada di data transfer STB Store by to memory Simpan di register 02 Dan value nya 0 Simpan di register 02 Value 0 Tersimpan Pada memory 2 Kemudian ke control transfer Ambil hal Menghentikan simulasi Supaya dia tidak looping terus Ya kalau sudah Kita akan ke bagian program control Kita run Ini proses run terjadi Ini adalah bagian Bagian spesial CPU register ini Adalah bagian tempat terjadinya Proses perhitungan Ya atau kertas buramnya Pada CPU Kemudian Bagian general purpose CPU register Ditampilkan Proses penyimpanannya disini Ya Maka nilai angka 4 di R01 ini Adalah angka 4 yang kita masukkan pertama Selanjutnya Nilai R02 ini Adalah Hasil pengolahan Instruksi ini Dan berhenti Pada R02 Ya Di store Store bit to memory Pada R02 Dengan nilainya Hasil Pengolahan tadi 4 tambah 6 10 Dibagi 2 5 ya Hasil akhirnya adalah 5 Tersimpan di R02 Dan Pada CPU ini Terjadi prosesnya Pada tab compile Terlebih dahulu Compilernya ada pada bagian ini Kita klik tombol compiler Nah kita ketik pada bagian program source input ini Kita ketik Kode seperti yang diminta tadi Programnya adalah my program I dimulai dari 0 Kemudian untuk nilai n 1 sampai 19 Kita mau menambahkan I Ditambah dengan N Berarti 0 tambah 1 0 tambah sampai 19 Ya Ini akan terjadi looping Sampai 19 kali Berikutnya Jika sudah Kita Save terlebih dahulu Di sini Save Tentukan tempat penyimpanannya Dan Dia akan tersimpan sebagai TXT Beri nama filenya Kemudian Save Kita compile ya Pindah ke tab compile Kita compile Ini hasilnya Ini outputnya Dan ini proses yang terjadi Dan coding ini Berubah menjadi Bahasa mesin Ya ini Menjadi bahasa mesin Setelah di compile Ini bahasa tingkat tinggi Bahasa yang dimengerti manusia Dan ini adalah bahasa yang dimengerti oleh mesin Nah Jika sudah seperti ini Berikutnya kita bisa Men save Dan dia akan tersimpan sebagai Bin Ya Atau binary code Simpan di tempat yang sama juga Seperti tadi Berikutnya kita load in memory Supaya Masuk ke CPU Ya Ini prosesnya Dan Di program list Kita bisa lihat Nama programnya Sudah tampil Dan ini adalah Instruksi yang berasal dari Compiler tadi Dan ketika di run Ya Akan terjadi proses Pada Special CPU register Dan hasilnya tampil pada General purpose CPU register Nah kita biarkan sampai Prosesnya selesai Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati dan nilai terakhirnya adalah 19 kemudian pada R02 nilainya 20 ini adalah proses X sama dengan I tambah N hasilnya 19